kawan-kawan oke guys, kita baru sampai di kendal street sekarang jalan keluar untuk sesuap halo guys, salam balik di channel gua lagi, hari ini gua berada di New Jersey dan mau bikin vlog di New York City pada malam hari bersama keponakan gua yang waktu itu ngevlog sama gua di Cancun, Mexico jadi sekarang gua lagi mau cari ATM mau bayar parkir karena kita mau ke New York naik kereta malam ini jadi ikuti aja vlog ini dan semoga kalian suka jangan lupa like subscribe dan share video halo guys jadi malam ini gua bersama keponakan gua lagi you have to speak Indonesian sekaya waktu di dimana? waktu di Mexico sekarang kita mau jalan ke nah jalan mau naik kereta ke New York City gua baru sampai dari California di New Jersey dan dijemput sama keponakan gua ini disini bener dengan sekali dan di New York apalagi lebih dingin karena itu kan pulau kan? sekarang kita lagi berjalan ke Pennsylvania Penn Station train station train station nah kita lihat dalamnya teman-teman teman-teman aku gak tau waktu masuk ke sini tadi dibilang katanya mau ada yang baru belinya dimana ya? beli tiketnya itu schedule-nya beli tiketnya dimana? beli tiketnya dimana? i don't know i wish you could see it i know i was trying the same thing but my phone doesn't work New York 827 that was my comment? tapi beli tiketnya dimana? beli tiketnya dimana? beli tiketnya i know tadi gak bisa aku gak tau kenapa beli tiketnya i know tadi gak bisa gak tau kenapa let's ask oh there it is oh there it is that's M-Pen there you go ok ok pegang you want me to record you doing this ok English is my new English the transit rail place like you just New York Penn but they're here hey select your destination from station below select your destination New York Penn Station is our destination kind sir New York girl are you a kid or a adult? my birthday is next week you tell me yes and then check out this is so inconvenient I think this is so funny sebenernya belinya pakai telepon tapi teleponnya gak bisa ready? can you not read? hahaha ok select the receipt yes i guess i guess i guess insert card no no that's half the card a few moments later hmm sedikit puter hahaha hahaha ok 2 shh act one way ok i guess one way first just just ok jadi kita mau ke New York City guys dari Newark playstation you have the ticket i don't think it says that it says from here to there well you got track one ok ok why can't i know how to use New Jersey hey i'm not from New Jersey anymore you're still from thanks bro you're still from Jersey olahraga olahraga hangat jalan hangat jalan jadi kita naik kanda terakhir kali kita block the New York it's actually the main the main thing on my youtube when we were blocking New York when kita ke New York adalah 5-6 tahun lalu nice it says push i push ini ini rel kereta di daerah New York guys kalau malem serem juga disini ya 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 tapi tidak malam kamu pasti di sini? lihat ada tiket juga jadi beda banget dengan rel kereta yang di California atau rel kereta di Eropa cukup unik juga sih jadi kita masih bingungnya orang penjur sih gak tau i don't go on the bus i drive you do not want to drive to New York jadi 2 atau 1 2 atau 1 kenapa gak liat di screennya 2 atau 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 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 6 6 6 7 7 8 8 9 8 9 10 9 10 10 11 10 10 10 10 10 11 9 10 11 11 12 15 16 15 14 15 Nah guys, perjalanan mau ke New York City, jam berapa ini? Jam setengah sembilan malam? Malam-malam ngelihat lampu di New York. Oke, jadi kita baru sampai di Penn Station New York mau keluar kereta. Bener-bener olahraga hari ini ya, naik tangga aja berapa biji. Jadi terakhir kali gue kesini kayak 4-5 tahun lalu. Baru keluar dari kereta nih guys. Oh, I forgot. It's another floor. Should we walk on the rectangle lagi? Where we at? Oh, I remember. Because the bathroom, that's the way out. Or the way, ya. Or the way, ya. But we're going to...oh, kan mau ke itu dulu kan, ke Canal Street. Subway di sebelah sana ya. Oh my gosh, it's like all coming back. Oke, sekarang mau kencing dulu. Oke, sekarang kita mau cari subway. Subway. Not the sandwich. Subway. Karena kita mau pergi ke kota China. Terus mau makan mie di sana. Ini Penn Station New York guys. Jadi ini pusat rel kereta 6. Not only this one, right? Yang satu juga, apa namanya? Grand Central. Itu lebih besar lagi, lebih keren. Disini lebih deket ke Madison Square Garden. Di atas. Huh? Really? Krispy Kreme? You have it there. We don't. Krispy Kreme? Emang ga ada disini? Jara? Oh. Oke, then we get it on the way back then. Ya, I want a glaze donut. Norak dia. Hey, I don't look at power. Bahasa Indonesia. Saya, I'm not single to Calgary. Oke, jadi kita lagi jalan menuju ke subway. Beli tiketnya. Terus kita mau pergi ke Canal Street. Yaitu daerah Chinatown. Mau makan mie mie bakso. Oh, I only know what memory popped up in my head. What? When Davis didn't hear randomly that one. Wait. They changed it. Diganti, right? Itu kan tangga ke atas. Oh, yeah. You're right. Ya, you're right. Ya, you're right. Ya, bisa keluar lewat sini bener-bener. Lebih keren lagi. Okay. Sana pernah lihat keluar lewat sini belum? It's keren sekali. Anyways, what? When Davis came here, he got me a beer here. We sat on the floor drinking it together. Really? Years ago, yeah. Okay. This is the tulisan subway. Subway. I don't know which one you know. I don't know. I don't know. Nggak tahu Nggak Subway A, B atau C-nya itu. Belum tahu. Ya, I get it. You see it? Terakhir kali kesini, ini belum jadi. Tapi lihat. Udah keren banget sekarang. Oh my gosh. Subway sebelah sana. Okay. Satu, dua, tiga. Hold on. Let me... Okay, sekarang kita udah di subway guys. Kita mau menuju Canal Street. Ini subway New York. Kapan terakhir Sandra? Next subway? I can't remember. di California inilah motor transportasiku, subway train dan segalanya tapi subway disini lebih bagus dari di L.A. let's go yang itu yang ke Uptown jadi harga tiketnya tadi buat seorang kayaknya 1 dolar tuh cukup, cukup murah 1 dolar ya, 1 dolar kan? 1 dolar naik subway tapi kayaknya murah banget 1 dolar ini waktu yang kedua atau belum? aku gak tau, tapi kayaknya murah sekali 1 dolar terus tadi naik kereta dari Penn Station kemari 10 dolar 1 orang, jadi sekitar 150 ribu terus naik subway nya 1 dolar sekitar 15 ribu terus kalau udah masuk kesini, mau pergi dari ujung ke ujung harganya tetap sama nah pas lu keluar, masuk lagi harus bayar lagi jadi pas keluar dari pintunya harus bayar lagi tapi kalau misal udah di dalam, bayar 1 dolar kemana aja itu harganya sama sama selamat menikmati kita baru sampe di Pindah Street sekarang jalan keluar untuk sesuap mie ini subway nya guys jadi kalo metro atau subway di New York ini lebih lebih bagus loh, lebih bersih daripada di LA tapi kalo ngeliat yang di Jakarta, Indonesia, atau di Singapura Sandra ketawa ini bagaimana kayak begini di luar negeri bersih, dingin itu sangat bagus sekarang kita keluar ke canal ini enak seperti wanita ayo terus abis ini kita mau jalan di Times Square udah lama ya ke Times Square ya kiri kanan sana help that's better oke hey guys New York City ayo oh shiit dang itu bukan kena street di kena, di kena di kena di kena jadi di New York sekarang lagi musim dingin sorry udara cukup dingin lihat ya kedingin hahaha tapi bagusnya sekarang masih belum dingin sekali belum angin ya kan ntar kalo misalnya udah musim bulan-bulan Desember, Januari, Februari di sini anginnya kayak orang gila terus kalo jalan kayak begini di New York bulan-bulan itu hidungnya meleler tanpa tanpa merasa tentunya udah jatuh gitu saking dinginnya ok okay phew udara lama kuidisi rimanda you know in New York you just walk one hour oh, look at that shiit that is a nice bee, dude selamat menikmati ini kita kira udah masuk ke dalam mana kita bisa menggunakan kita agak nyasa sedikit dalam New York we're running, we're running, we're running untung ini action camera jadi gamblenya bagus masih bisa lari Sandra dulu waktu gendut gak bisa lari tapi i'm glad kita ketemu di your hometown New Jersey kemarin kita ketemu di Mexico walaupun keponakan gue tinggal di New Jersey tapi ke New York City kayaknya setahun tiga kali atau gak tiga tahun sekali jarang sekali oke guys kita sekarang masih jalan di Canal Street menuju ke restoran kayak mie gitu loh guys restoran Cina mie mudah-mudahan masih buka ya kalau udah tutup gak tau deh poki ini suasana New York malam hari hari Rabu Rabu malam gue disini sebentar doang oh shit you wanna die or what no look her oh look when I walk it's ini kalau lo ke New York biasanya orang belanja-belanja boleh-boleh di Canal Street di daerah toko Cina ini barang-barang buat bisa beli-beli ada magnet ada baju ada tas-tas lebih murah disini kalau mau beli-beli daripada di daerah Manhattan ada gantungan kunci lihat gantungan kuncinya 8 kayak gantungan kunci gantungan kunci bisa kayak 1 dolaran 15 ribu bagus-bagus juga kaos-kaos bisa beli kaos kayak 3 buat 10 dolar gitu murah-murah mungkin aku harus cari 1 dolaran tapi aku punya banyak kaki kan mau pulang mau beliin apa mau beliin kaos-kaos tapi kayaknya aku banyak kaki kamu punya kaki yang mau bisa ditransfer tidak tidak oke jadi Sandra katanya gak mau ngasih apa-apa aku gak suka lihat ini back tunnel aja tulisannya tulisan Cina guys karena kita di China tau tapi jalan lain tetap ramil ya masih padat kan kita tak bisa beli itu jadi kita gak harus jalan jalan jauh ini subway ini subway nih uh NQ Air W aku benar pasti ada di Uptown juga tapi kalau naik yang ini gak langsung ke itu gak langsung ke Penn Station jadi kita harus jalan lagi gitu oh my god it's New York, kita harus jalan ketentu dong sebelah sana guys jalanan di sebelah sini kamu ingat tempat itu? kamu ingat tempat itu? masih belum? jadi keponakan gue ini lahir di daerah sini tapi kalau ke New York selalu nyasar Times Square, Manhattan ya ada top gue lagi ada J aku gak tau aku pikir kita harus mengambil yang ini ke Times Square dikit lagi sampe gak semua itu sama gue gak semua itu sama apa? gak semua itu sama tapi kamu harus tinggalkan aku tau berapa jalan? beberapa jalan lagi beberapa jalan lagi suka kamu harus suka oke ini baru nih, Pizza Town jadi di Midtown ada satu pokok pizza ini masih termasuk makaun ini udah lah 5 dolar di New York ya tapi di apa di Midtown Manhattan dengan Marriott ada satu pokok pizza pizzanya 1 dolar 50 cent sama minuman 3 dolar jadi kalau ke New York mau makan pada mikir wah makanan mahal banyak restoran-restoran pizza bukan pizza, bukan paket Z ya pizza, bilangnya pizza di sini cukup murah sekitar 15 ribuan, 20 ribuan hanya harus tau ini cari tempat yang murah tapi salah-salah cara buat cari tempat yang murah itu bisa di Google cari kayak apa, tulis pizza termurah di New York nanti dikasih tau di daerah mana soalnya banyak nih tadi aja lewat satu pizza sama satu minuman hanya 5 dolar sekitar apa ya 75 ribu walaupun gak begitu murah tapi di Amerika itu cukup murah oke guys kita masih jalan menuju ke restoran itu jalannya cukup jauh karena kayaknya tadi naik subway-nya sampai yang jauh gak lebih deket ke daerah sini kayaknya udah pada tutup gak lihat aja kalau masih buka tuh udah tutup karena jam berapa sekarang? baru jam 9 kan? oh udah mau jam 10 udah lama udah malem ya ha? karena orang gak pernah dateng itu masalahnya gak pernah tapi kayaknya le westin kan duk di sana tutup di sana duk di sana yeah you're not walking no or nada aku 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 Banyak restoran yang lain tapi kebanyakannya daging Lihat guys banyak toko-toko souvenir juga disini Di Chinatown Tapi udah sepi banget Gak ada orang sekarang Misalnya kalo weekend ini rame ya Ini sepi sekali Banyak Mereka ada lagi Banyak 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 Gereka ada Banyak selamat menikmati 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 jadi hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati